Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pers. Tentunya ada beberapa hal yang sedang rame ya. Tadi bahwa misalnya Pak Anies sudah keluar, ya enggak. Tidak bisa menemani ya. Jadi yang pertama soal Jawa Barat. Jadi kami ingin sampaikan bahwa memang betul ada permintaan secara khusus dari salah satu partai politik dan kita tahu juga bahwa itu sudah memenuhi syarat untuk juga mendaftarkan yang meminta Pak Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Namun memang Pak Anies sedang mempertimbangkan itu secara serius dan ya kita tunggu aja seperti apa nantinya kepercayaannya. Yang pertama, yang kedua terkait dengan Jakarta kita tahu bahwa partai-partai sekitar 15 partai ya yang pertama sudah juga mendaftarkan dan yang kedua PDI Perjuangan walaupun kita tahu bahwa komunikasi Mas Anies dengan PDI Perjuangan sangat bagus subtantif, strategis dan sangat mendasar terkait dengan banyak hal tentunya garis perjuangan partai juga dasar-dasar pikiran Bung Karno baik itu soal bangsa juga soal Jakarta khususnya politik tata kota kelesteran lingkungan bagaimana program tentang warga dan sudah bertemu juga bahwa betul bertemu Anies Baswedan dan juga Rano Karno betul bertemunya di gedung B itu adalah di bagian dari apa namanya kantor DPP PDI Perjuangan dan sebagaimana kita tahu bahwa DPP PDI Perjuangan telah memutuskan Mas Tramono Anul dan juga Rano Karno sebagai pasangan calon dan kita menyampaikan apresiasi penghargaan dan juga penghormatan terhadap paper yang telah diputuskan partai itu adalah bagian dari kedaulatan partai kita harus menghargai itu karena tentunya partai memiliki dinamikanya sendiri partai memiliki dasar platform mekanisme untuk memutuskan dan itu kami sampaikan ya tentunya penghargaan dan juga penghormatan terhadap seluruh partai yang telah memutuskan terkait dengan PIN KADA itu kira-kira Bang Sarin yang masih menjadi pertimbangan dari Pak Anies dan teman-teman di tim Pak Anies ini terkait dengan masih menunda untuk ditawarkannya oleh PDIP di Jawa Bar sebenarnya apa sih ini pertimbangan khusus ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus yang jelas bahwa ya tentunya satu kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepimpinan politik nah untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati kita apresiasi namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies bang apakah sampai pukul 23.59 nanti ada kemungkinan Pak Anies dijabar atau memang sebenarnya sudah menolak dari Pak Anies ya kita tunggu nanti dari Pak Anies tidak lama lagi saya kira Pak Anies akan menyampaikan jawabannya secara langsung dan jelas bahwa kita mengapresiasi menghargai apa yang telah disampaikan oleh partai tersebut kepada Mas Anies secara langsung Pak kemarin itu ada aturan ternyata kalau misalnya partai politik itu bisa mengajukan B1 KWK itu kepada dua paslor ini berbisaran kejangan nah ini apakah ada tawaran juga dari partai politik yang sudah mengajukan paslor untuk bisa nih untuk mengajukan lagi untuk Pak Anies untuk Jakarta belum yang ada adalah Jawa Barat oleh satu partol atau dua partol atau Jawa Barat nantilah sekiranya akan di secara jelas yang jelas bahwa ada partai politik yang meminta Mas Anies untuk masuk di PNK Jawa Barat nanti penjelasannya lebih lengkap ya karena yang menerima tawaran itu kan Mas Anies oke terima kasih semuanya oke terima kasih